Intro Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto Menampik telah berbicara dengan Capres Prabowo Subianto terkait dengan jatah kursi Menteri untuk pemerintahan selanjutnya. Diketahui sebelumnya, dalam acara buka bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulya Nusa 2 Bali Jumat 15 Maret, Erlangga mengatakan Golkar ingin mendapatkan jatah lima kursi Menteri di Gabinet Prabowo Gibran nantinya. Erlangga mengatakan Golkar memiliki kontribusi besar dalam memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Karena itu, Erlangga berharap kader Golkar diberi ruang yang luas untuk menjadi Menteri dalam Gabinet mendatang. Terkait hal itu, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa jatah kursi Menteri partainya pada Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran mendatang, masih dalam pembahasan. Saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman resmi KPU mengenai pemenang Pilpres 2024. Untuk diketahui, Golkar merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga mengatakan belum membahas dengan Prabowo Gibran mengenai kue Menteri yang akan didapat partai Golkar. Erlangga juga mengaku belum minta posisi Menteri mana saja untuk Golkar kepada Prabowo Gibran.